KESAKSIAN MANTAN MENTERI SUKARNO Kesaksian mantan Menteri Soekarno, kenapa Soekarno tidak dimahmilupkan, ditulis oleh Yosef Tugio Taher dari buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia. Tanggal 12 Januari tahun 2008, pukul 9.44 waktu Indonesia Barat di Cendana, Ismail Saleh membagikan fotokopi tulisannya yang dimuat pada harian pelita, berjudul, Marilah Kita Bangsa Indonesia Wujudkan Petua, Mikul Duur Mendem Jero. Di dalam artikel yang ditulis mantan Jaksa Agung Era Orde Baru itu dikatakan, bahwa Soekarno mengagungkan nama Soekarno dan mengubur dalam-dalam kesalahan Bung Karno. Betulkah Soekarno melaksanakan prinsip menghormati orang yang lebih tua itu dalam kasus upaya pengadilan terhadap mantan Presiden Soekarno, dan lebih-lebih dalam perawatan sang proklamator, Presiden Soekarno tidak dibawa ke pengadilan dengan alasan yang sangat strategis. Kalau dia disidangkan, tentu akan timbul protes dari para pendukung Bung Karno yang masih banyak. Di samping itu, pengadilan bisa membebaskannya, karena tidak cukup bukti dia terlibat dalam upaya kudeta yang janggal itu. Begitu dendam Soeharto kepada Soekarno, Presiden yang menandatangani surat pencopotannya sebagai pandam tujuh di Ponegoro, karena tindakan korupsinya yang ketahuan 10 tahun yang lalu. Sumpahnya untuk menghabisi orang-orang yang mencelakakan dirinya, benar-benar dilaksanakannya. Memang, sekarang Soeharto yang berkuasa. Dan ia ingin menunjukkan kekuasaannya kepada Soekarno dan para pengikut dan pendukungnya, terutama kaum komunis. Soeharto tidak tanggung-tanggung, seperti yang pernah diucapkan oleh Putri Mohamad Hatta, yang juga mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Mutia Hatta, di mana dikatakannya bahwa Soeharto ketika masih menjabat, merupakan Presiden yang ahli strategi dan tahu apa yang harus dilakukan. Sesungguhnyalah, Soeharto memang ahli strategi dan tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Subandrio, Soeharto melakukan kup tahap demi tahap. Dimulai dengan menghabisi para jenderal saingannya dengan menggunakan G30S, memfitnah dan merekayasa, dan melakukan pembantaian orang-orang PKI, dengan licik menggunakan surat perintah Presiden untuk membubarkan PKI, dan melegalkan pembantaian jutaan rakyat dan penangkapan para menteri kabinet, kemudian dengan gampang sekali menjatuhkan, bahkan membunuh Bung Karno, Bapak Bangsa dan Rakyat Indonesia. Dengan kelicikan dan kebusukan, tanpa mengindahkan bahkan mengingkari falsafahnya sendiri, Mikul Duur Mendemjero, Soeharto berupaya dan berusaha membawa Presiden Soekarno ke depan pengadilan, ke depan mahkamah militer luar biasa untuk diadili, karena diduga terlibat G30S. Sementara para pengikut Soeharto, kami, KAPI, dan Masa dengan backing Angkatan Darat, berdemonstrasi dengan Pesta Pora menuntut agar Presiden Soekarno, pemimpin besar rakyat Indonesia, the founding father kemerdekaan Indonesia, diadili, karena keterlibatannya dengan G30S, yang dituduh melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia, terhadap Presiden Soekarno yang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai Presiden seumur hidup. Rakyat menjadi bodoh dan dikelabui Soeharto, mengapa Soekarno mengkup dirinya sendiri yang sudah ditetapkan menjadi Presiden seumur hidup? Ambisi Soeharto untuk mengadili Soekarno tampak dalam ketetapan MPRS No. 33, MPRS 1967, bab 2, pasal 6, yang menegaskan, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Insinyur Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum, dalam rangka menegakkan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya pada pejabat Presiden. Pada tahun 1967 sampai tahun 1968, yakni setelah Bung Karno diberhentikan sebagai Presiden, Jenderal Soeharto telah memerintahkan pembentukan suatu tim yang bertugas, mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan Mahmilop. Namun, para anggota tim yang ditunjuk menolak perintah tersebut, karena tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengadili Bung Karno. Akibat penolakan mereka ini, justru mereka dipecat, disiksa oleh orang-orangnya Soeharto, dan ditahan tanpa proses pengadilan. Beberapa anggota tim tersebut yang terdiri dari para eksperwira menengah, pada saat ini masih dapat menjadi saksi-saksi hidup. Dari kejadian anggota tim menolak perintah untuk pembentukan suatu tim yang bertugas, mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa, rupanya, Jenderal Soeharto yang terkenal keji dan licik itu, mendapat inspirasi yang jitu dan brilian serta amat keji, mengambil keputusan, justru tidak memahmilupkan Bung Karno. Karena dengan memahmilupkan Bung Karno, justru Bung Karno akan bisa memberikan keterangan lengkap, mengenai apa yang terjadi sebenarnya di sekitar peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, baik prolognya maupun epilognya. Jadi faktanya adalah, Jenderal Soeharto tidak memahmilupkan Bung Karno, atau dengan kata lain, Jenderal Soeharto tidak menyeret Bung Karno ke pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa. Dan sekali lagi, disinilah sebenarnya justru kelicikan dan kekejian Jenderal Soeharto itu. Sudah lama disiarkan oleh sementara pihak, bahwa Soeharto adalah orangnya yang mencegah supaya mantan Presiden Soeharto tidak diadili, karena Soeharto sebagai orang yang bermartabat, beradat istiadat, lemah lembut, dan berpegang teguh pada falsafah Jawa, yaitu Mikul Duur Mendemjero. Namun nyatanya, Jenderal Soeharto itulah orangnya, yang mau, yang beritikat dan berusaha untuk menyeret Bung Karno ke pengadilan. Untuk lebih jelas lagi, dengan ini kita kutip satu tulisan yang merupakan dokumen sejarah, dari Insinyur Setia Direk Soprojo, mantan Menteri Kabinet Dwi Kora, yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto bersama 15 orang menteri lainnya, yang ditujukan kepada Presiden Megawati pada tahun 2002, sebagaimana dimuat dalam harian kompas, tanggal 4 Januari tahun 2002 halaman 2-4, sebagai berikut, Hal kedua adalah fakta sejarah lainnya, yakni kenyataan bahwa almarhum Presiden Soekarno telah dizalimi di akhir hayatnya, dan meninggal dalam status tahanan yang sangat tidak manusiawi, dari rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Besar Soeharto. Status tahanan tersebut tidak pernah dicabut, tetapi gugur demi hukum karena wafatnya Bung Karno. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan, berkaitan dengan gagasan pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto, adalah selaku bangsa yang beradab. Menurut pendapat saya, Jepertoh, jika akan diberikan atas dasar kemanusiaan, sepatutnya lah juga dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Oleh sebab itu, seharusnya didahului dengan pencabutan ketetapan MPRS No. 33 MPRS 1967, yang pada hakikat merupakan tindakan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru Pimpinan Jenderal Soeharto, terhadap almarhum mantan Presiden Soekarno, Menteri Kabinet Dwi Kora di Jakarta. Jadi, dengan tidak diadilinya Soekarno, bukanlah, sekali lagi bukanlah merupakan kebaikan hati Jenderal Soeharto, melainkan justru memperlihatkan kebusukan hati dan kelicikannya. Sebab, Soeharto yang licik akhirnya sadar, kalau Soekarno diadili, maka Soekarno akan mendapat kesempatan berbicara, dan akan terbukalah belang Soeharto. Sebagaimana pembunuhan atas DN Aidit oleh Yasir Hadi Broto atas perintah Soeharto? Jika Aidit sempat bicara, maka akan ketahuanlah apa hubungan Soeharto dan Syamkamaruzaman dalam G30S. Kalau Bung Karno dan Aidit diadili atau diberi kesempatan bicara, maka akan terungkap dengan jelas, bahwa di belakang G30S bukanlah PKI, bukan Bung Karno, tapi adalah Soeharto. Dan situasi akan berubah, pukulan balik akan diterima Jenderal Soeharto. Itu sebabnya, begitu ditangkap, Aidit langsung dibunuh, dan Bung Karno dibungkam, ditahan, tidak diberi kesempatan bicara hingga meninggal. Di sini tampak jelas sekali kelicikan dan kebusukan Jenderal Soeharto. Terima kasih sudah menonton!